Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in Titu Teaching Tutorial Program with me, Miss Ervi. Hari ini kita kembali untuk membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang masih sering banget terjadi dan dilakukan oleh pembelajar bahasa Inggris di Indonesia. Miss Ervi harap nih setelah ini kalian sudah tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas. Mau tahu apa aja, langsung ini dia videonya. Masuk ke kesalahan umum yang pertama, kalau kita ingin mengatakan dia menikah dengan seorang blablabla, dia menikah dengan seorang guru, dia menikah dengan... Nah itu yang benar itu yang mana? She has married with a doctor atau she has married to a doctor. Kira-kira yang mana yang benar? Yakin? Nah yang benar itu kita menggunakan preposisi to. Jadi untuk mengatakan dia menikah dengan seorang dokter, kita mengatakannya she has married to a doctor. Bukan with, karena kalau kita menggunakan with itu artinya tuh kayak gini contohnya ya. The one with a long hair, seseorang yang mempunyai rambut panjang. Sama juga dengan yang ini, kalau mengatakan she has married with a doctor, artinya dia menikah dan dia itu mempunyai seorang dokter. Maksudnya itu bisa bahaya loh, dia menikah tapi dia punya seorang dokter. Nah hati-hati ya, jadi jangan lagi menggunakan preposisi with, tapi gunakanlah she has married to a doctor. Langsung ke common mistake yang kedua. Kesalahan umum yang kedua ini juga sering banget nih Miss Ervie dengar ya dari siswa-siswainya Miss Ervie atau mungkin bahkan kalian masih sering melakukan kesalahan seperti ini juga. Aku harus memanggil dia sesegera mungkin. Oke, kalau kita menggunakan kata must, itu yang benar? Must to call him immediately atau must call him immediately? Nah aturannya seperti ini ya, must ini adalah modal. Makanya setelah modal, modal verb, itu harus diikuti dengan verb satu. Gak boleh menggunakan to. Jadi yang benar adalah, I must call him immediately. Menggunakan call tanpa menggunakan to. Jadi jangan lagi mengatakan I must to call him. Tapi katakanlah I must call him, I must go, I must study. Bukan I must to study. No ya, jadi jangan menggunakan to. Tapi langsung setelah must, itu diikuti dengan verb one. Oke, got it? Nomor tiga. Nah ini juga kesalahan umum yang sering banget Miss Ervie dapetin nih. Jadi kalau kita ingin bertanya ya, contohnya seperti ini. Di mana aku bisa menemukan sebuah hotel di sini gitu ya. Where can I find a hotel? Atau where I can find a hotel? Nah yang benar adalah ini ya, where can I find a hotel? Jadi kata kerja bantunya dulu diletakkan di depan subjeknya ini. Baru setelah itu diikuti dengan question wordnya. Jadi bukan where I can find a hotel. Kalau kalian mengatakan seperti ini, nanti jatuhnya itu ke pernyataan gitu ya. Tapi kalau ingin bertanya, maka kata kerja bantunya itu diletakkan di depan subjeknya. Menjadi where can I find a hotel? Kayak gitu. Oke? Next ke salahan umum yang keempat. Kadang-kadang. Nah kalau kita ingin mengatakan kadang-kadang itu sometime atau sometimes ya. Nah seperti ini. Kadang-kadang aku pergi ke perpustakaan setiap minggu. Sometime I go to library in the weekend. Atau sometimes I go to library in the weekend. Kira-kira mana yang benar? Nah misalnya aku kasih tau nih. Ini tuh simple sebenarnya. Tapi common mistake banyak yang masih bingung gitu. Jawahannya perbedaannya itu hanya pada S-nya nih loh. Yang sometime disini ini bukan berarti salah. Makna dari sometime ini adalah kapan-kapan. Ya kapan-kapan. Kalau kita menggunakan sometimes dengan S itu artinya kadang-kadang. Contohnya kadang-kadang aku pergi ke perpustakaan setiap minggu. Sometimes dengan S. I go to library in the weekend. Kalau menggunakan sometime yang tanpa S itu artinya kapan-kapan contohnya itu seperti ini. Do you know the new cafe near our school? We should go there sometime. Apakah kamu tau cafe baru di dekat sekolah kita? Kita harus pergi ke sana kapan-kapan. Menggunakan sometime. Oke? Ingat ya. Kesalahan umum yang kelima. Nah kalau kita ingin mengatakan seperti ini. Meskipun kemarin itu sedang hujan. Tapi mereka itu tetap kegeh untuk pergi ke kebun binatang. Meskipun kemarin itu sedang hujan. Tapi mereka tetap pergi ke kebun binatang. Nah dalam bahasa Inggris itu yang benar? Yang mana? Although it was raining, they went to the zoo. Atau although it was raining, but they went to the zoo. Nah ini nih yang harus hati-hati. Kalau mentranslate dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu ada aturannya ya. Nggak langsung bisa diterjemahkan perkata. Nah ini yang benar adalah ini. Although it was raining, they went to the zoo. Kenapa yang ini salah? Karena memiliki double conjunction. Ada dua conjunction di sini. Kalau ada dua conjunction, maka kita kesulitan dong untuk menentukan mana sih main clause di kalimat ini. Kalimat utamanya. Nah kalau kalian masih bingung yang dimaksud dengan main clause itu seperti apa. Bisa belajar bareng nanti sama Miss Ernie atau tulis di kolom komentar ya. Oke? Biar kita belajar bareng-bareng. So, jangan menggunakan dua conjunction untuk satu kalimat ini. Biar karena although it was raining, they went to the zoo. Seperti itu ya. Artinya di dalam bahasa Indonesia, meskipun kemarin itu sedang hujan, tapi mereka tetap pergi ke kebun binatang. Oke. So, else yours, itulah tadi ya. Common mistake yang sering dilakukan oleh pembelajar bahasa Indonesia. Semoga gak lagi untuk melakukan kesalahan setelah ini. Miss Ernie harap kalian semakin paham dan biar kita semakin semangat untuk menebarkan ilmu. Iya. Semakin semangat untuk berbagi ilmu. Jangan lupa untuk like dan share video ini. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di... Kampung Inggris LSE. Bye-bye. Kampung Inggris LSE.